Intro Pasangan nomor urut 1 Anis Baswedan dan Muhyamin Iskandar atau Caimin menang telak di TPSnya masing-masing Di TPS 60 Lebak Bulus Jakarta Selatan yang merupakan tempat pencoblosan Anis Tercatat kertas suara pemilih Anis Caimin sebanyak 140 suara Lalu, kertas suara pemilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebanyak 35 suara Dan kertas suara pemilih pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranawa Mahfud MD sebanyak 19 suara Adapun di TPS 60 terdapat surat suara sisa yakni kertas surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 33 Total surat suara tercoblos sebanyak 195 dan 1 diantaranya tidak sah Total suara yang masuk 195 suara, 194nya sah Kata Abdul Hamis, wakil ketua KPPS 60 Rabu 14 Februari 2024 Kemudian surat suara sisa untuk DPR RI sebanyak 39 DPD sebanyak 37 dan DPRD sebanyak 34 Lalu, terdapat surat suara rusak yang merupakan surat suara DPRD sebanyak 4 lembar Kemenangan telak juga didapatkan pasangan Anis Caimin di TPS 23 Kemang Jakarta Selatan Yang merupakan tempat pencoblosan Caimin Anis Caimin unggul dengan perolehan 132 suara Kemudian disusul Prabowo Gibran memperoleh 64 suara Lalu Ganjar Mahfud MD memperoleh 20 suara Total suara yang sah adalah sebanyak 216 Surat suara yang tidak sah sebanyak 2 suara dan 218 total suara yang masuk Sementara itu, jumlah DPT terdaftar adalah 225 suara dengan DPT sebanyak 14 suara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!